Hai Sobat, sebagai pasangan, kabel charger memang sudah diakui banyak orang tidak bisa sekuat dan seawet kepala charger. Mungkin karena bentuk kabel charger yang lentur ini ya. Nah, tapi tidak usah takut, di video kali ini saya akan bagikan beberapa tips untuk membuat kabel charger kalian bisa lebih panjang umur. Nah, mau tahu apa saja tips-tipsnya, akan saya bahas sesaat lagi. Tips pertama agar kabel charger kalian lebih panjang umur adalah, hindari menggantungkan charger dengan posisi kepala charger di bawah dan kabelnya di atas. Niatan menggantung kabel charger dan charger sebenarnya bagus ya, agar kabel charger dan charger tidak berserakan pada saat tidak dipakai. Nah, namun kalau kita sengaja menggantungkan charger dengan bentuk seperti ini, di mana kepala charger berada di bawah, kalian perhatikan, maka kabel charger akan menahan semua buban tumpuan yang berasal dari kepala charger. Padahal sebenarnya, kepala charger itu sendiri sudah lebih berat dari kabel charger. Nah, kalau kalian biasakan posisinya seperti ini, ini umur kabel charger kalian tidak akan lama. Nah, di tempat seperti inilah yang sering terjadi putusnya serat-serat kabel, Sobat. Nah, untuk menggantungkan kabel, sebenarnya ada alat khususnya, Sobat. Tidak perlu kalian gantungkan ke paku. Nah, alatnya seperti ini, Sobat. Nah, kalau yang seperti ini, ini kalian bisa tinggal gantungkan saja bagian ujung dari kabel chargernya. Nah, bagian kepala bisa kalian letakkan tetap di dekat top kontak atau lubang colokan, Sobat. Oke? Nah, tips kedua untuk menjaga kabel charger kalian agar lebih panjang umur adalah jangan pernah menggulungkan kabel charger ke kepala charger. Nah, hal ini harus dihindari ya. Menggulungkan kabel charger ke kepala charger, apalagi menggulungkannya dengan ketat, ini akan membuat serat-serat kabel yang ada di dalam menjadi rapuh dan gampang putus-putus di tengahnya, Sobat. Nah, kesalahan ini yang seringkali saya perhatikan di lakukan teman-teman yang akhirnya membuat kabel charger yang mereka punya tidak bisa bertahan lebih dari 3 bulan, Sobat. Nah, seharusnya untuk menggulung kabel, kalian bisa tiru caranya pada saat pertama kali kalian milih charger. Kalian perhatikan bagaimana gulungannya. Nah, tiru saja seperti itu, Sobat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dengan menggulung yang seperti ini, tidak terlalu ketat dan tidak di ke kepala charger, Insya Allah kabel charger akan berumur lebih lama. Dan ingat, untuk membuat kabel charger tidak berserahkan, jangan lupa kabel tadi yang sudah digulung silahkan diikat. Nah, kalau kalian tidak punya apa-apa, silahkan kalian gunakan karet gelang. Kalau begini, bakal diejek dong, Om. Ya sudah, kalau kalian malu menggunakan karet gelang, kalian bisa menggunakan kabel T khusus charger handphone yang warna-warni yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi banyak pilihan, silahkan kalian sesuaikan dengan suasana hati kalian, Sobat. Oke, tips ketiga untuk merawat dan menjaga kabel charger kalian agar lebih panjang umur adalah, biasakan melepaskan kabel charger dari kepala charger pada saat kalian hendak membawa charger tersebut. Nah, dengan melepaskan kabel charger dari kepala charger, ini akan menghindari kejadian kepala charger menekan bagian pangkal dari kabel charger. Karena kalau hal ini terjadi, ini akan mengakibatkan kerusakan, Sobat. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke tips keempat. Oh iya, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo gurun subscribe dulu. Karena saya akan terus meng-upload video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua yang terkait dengan kelistrikan. Seperti review, tips dan trik untuk menghemat listrik, dan juga tutorial perbaikan alat elektronik. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasi yang ada di sebelahnya. Jadi begitu video terbaru saya upload, kalian akan mendapatkan pemberitahuannya juga, Sobat. Oke, nah tips keempat untuk membuat kabel charger kalian itu lebih panjang umur adalah, jangan biasakan untuk bermain HP pada saat kalian sedang mengisi daya baterainya. Nah, kalau kalian menggunakan HP, pada saat HP tersebut baterainya sedang diisi, apalagi kalau kalian bermain game, yang disaksikan adalah, kalau kalian tidak tenang bermainnya, ini akan menyebabkan kabel charger kalian tersentak-sentak. Nah, apalagi bagi orang-orang yang memang tidak bisa diam ya, kalau lagi main game ya, gocar ke sana, gerak sana, gerak kemari, ini akan membuat kabel charger kalian mudah sekali putus di bagian seratnya. Terutama di bagian konektor yang mengarah ke bagian handphone, Sobat. Nah, di bagian inilah yang rentang sekali untuk putus kabelnya yang ada di dalam, Sobat. Oke, nah tapi kalau keadaan yang memang memaksa, apalagi mungkin kalian bekerja dengan menggunakan HP, sehingga kalian harus menggunakan HP, walau mungkin HP tersebut sedang diisi baterainya, kalian bisa menggunakan alternatif, yaitu menggunakan kabel charger yang ada magnetnya, seperti gambar yang ini. Nah, kabel charger yang ada magnetnya seperti ini, ini lebih elastis ya. Jadi, kalian bisa menentukan sudut kabel. Jadi, kabel walaupun sedikit tertarik, ini tidak akan terpengaruh sekali, Sobat ya. Dan magnet yang dia punya ini biasanya cukup kuat, karena mampu menahan beban apabila mungkin secara tidak sengaja, handphone tersebut itu terjatuh. Tapi tidak sengaja, Sobat ya. Oke, dan tips kelima, untuk menjaga dan merawat agar kabel charger kalian bisa lebih awet dan lebih panjang umur, adalah perhatikan tangan kalian pada saat hendak mencolokkan kabel charger, baik ke kepala charger ataupun ke handphone. Nah, hindari mencolokkan kabel charger pada saat tangan kalian sedang basah atau sedang kotor. Nah, ini terutama untuk teman-teman sekalian yang tinggal di arah posisir yang gampang sekali, tangannya terkena kandungan garam yang berlebih. Nah, kalau tangan kalian itu kotor atau basah dan memegang bagian dari kepala charger, baik konektor yang menuju ke handphone atau yang ke kepala charger, disangsikan, cairan garam itu akan masuk ke bagian konektor tersebut, dan akan merusak pin-pin yang ada di dalam konektor kabel tadi, Sobat. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Nah, kelanjutan dari video ini, besok kita akan bahas bagaimana caranya untuk menjaga kepala charger agar lebih panjang umur pula. Nah, jadi ini adalah kelanjutannya, Sobat ya. Oke, nah jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalamualaikum.